yo what's up balik lagi bersama saya Agus Hiregar tentunya di game Free Fire Battleground Oke guys di video kali ini kita akan membahas tips dan trik cara solo perusuan menggunakan double shotgun solaris burst atau shotgun terbaik termantap termahal juga sih jangan lupa buat kalian semua di subscribe juga ya loncengnya lain di like juga jangan lupa di share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian tahu Boy Oke langsung aja kita ke pembahasannya let's go Nah guys kalau kalian setuju kalian bilang setuju di komen ya kita bahas skin yang terbaik SP2 ya cuy dari mulai yang pertama sampai yang terakhir kalian komentar di bawah ya kita urutkan dari yang terbaik sampai terburuk ataupun kurang efektif cuy Nah guys ketika musuh itu pakai wukong kalian pakai senjata jarak dekatnya shotgun ataupun double shotgun ya kalian jangan langsung nembak ke wukong ya karena itu biasanya ya 50% kalian kena 50% enggak dan biasanya si musuh itu bakalan nembak ke kalian itu aimnya pas ya karena dia lagi pakai wukong terus mengarahkan aimnya ya cuy nah disini saya pakai Uzi akan tetapi si musuhnya itu agak sulit buat di aim ya Nah disini kalian jangan berhadapan lurus ataupun kalian diam di tempat ya karena itu akan mengakibatkan gampang buat di headshot nah disini saya ke kiri Nah ketika si musuh nggak pakai wukong baru kita tembak ya cuy dan itu lebih gampang buat ngalahin wukong ya di meta sekarang karena sekarang banyak wukong di krono itu jarang ya cuy wukong itu biasanya karakter yang paling banyak dipakai di meta sekarang cuy nah guys ketika di rumah itu ada step ya cuy biasanya dia di lantai 2 lagi nunggu di tangga nah disini kalian bisa granat di jendela ini cuy nah ketika stepnya agak kedengeran lebih jelas itu di lantai 2 kalau misalkan stepnya agak jauh itu di lantai 3 guys nah ketika kalian ke lantai 3 cuy kalian jangan langsung untuk ke tangganya ya cuy disini ada celah buat bertahan dan berlindung ya cuy disini bisa jongkok nggak kena dan memancing si musuh untuk menembak ya cuy nah ketika si musuh udah terpancing baru kita langsung menembaknya cuy nah jika posisi musuh itu agak jauh dari temennya cuy itu sekitaran 10-20 detik itu bakalan datang ya kalian jangan terlalu lama untuk meluting nah disini musuhnya itu baru aja menyadari ataupun musuh yang tadi nginfoin bahwa disini ada musuh nah otomatis si teman-temannya bakalan ngepung saya dan pastinya dia nggak sendirian lagi cuy nah karena disitu musuhnya pakai bareta ya cuy disini saya mundur dulu ke rumah ya karena ketika kita maju percuma ya cuy kita bisa dihancurkan dual dengan cepat nah guys ketika si musuh sudah mundur ataupun udah pindah tempat ya cuy disitu kalian bisa maju untuk menyerangnya akan tetapi jangan pakai cara yang sama ya cuy disini saya coba melihat sekitarnya terlebih dahulu nah disini kita coba lewat sebelah kiri lagi cuy nah ketika misalkan disini ada musuh berarti disini sendirian cuy nah ketika musuh itu menjauh cuy kalian bisa gunakan uzi atau kalian bisa maju dengan blue wall ya agar kalian ketika maju tidak terkena headshot ataupun tidak terkena damage yang cukup serius guys nah jika kalian miss ya cuy lalu si musuh itu tidak terlihat biasanya dia lagi nunggu dibalik dual musuhnya sendiri nah kita bisa untuk berlindung seperti musuh yang tadi lalu menyerang ya cuy disitu biasanya akan mengalami kemenangan ya apalagi kita menggunakan hayato ya cuy nah itu trik buat kalian semua yang pastinya blue wallnya dikit ataupun gak ada blue wall ya kalian bisa manfaatkan blue wall musuh ataupun obstacle yang ada guys nah karena disini masih zona pertama ya cuy kita langsung aja buat keluar zona untuk cari musuh nah disini musuhnya terlihat itu keluar ya biasanya ketika sudah pertempuran disitu bakalan musuh darahnya tidak maksimal ataupun sedikit kalian bisa langsung aja majuin ya apalagi di luar zona musuh bakalan terkikis darahnya dan gampang buat di kalahkan guys nah guys disini pilihan yang cukup sulit ya ketika kalian maju kalian bisa ditembak dengan musuh yang di belakang atau di sebelah kiri saya dan ketika kita menyerang musuh yang di sebelah kiri kita bisa diserang ataupun bisa disenwit oleh musuh yang di sebelah kanan nah disini kalian bisa mengurung diri ketika kalian benar-benar posisi yang sangat terjepit atau tersenwit ya cuy nah melihat musuh itu menggunakan granat atau lagi ngokang ya cuy kalian bisa lihat ketika musuh itu lagi masak granat dari gerakannya nah disini kalian bisa gunakan blue wall di atas blue wall ya cuy agar kalian tidak terkena granatnya nah disini saya ke rumah dulu agar tidak tersenwit ya nah biasanya kita itu nunggu si musuh masuk ke dalam ya cuy nah kalian jangan fokus ke depan kalian bisa lihat samping kiri jendela ataupun tempat-tempat masuk musuh yang sempit ya cuy disitu akan musuh itu mengira ataupun musuh bakalan ngeras ke ruang-ruang yang sempit dan gampang buat ngeras ya jadi kalian jangan fokus ke satu titik ketika kalian posisi yang sangat terjepit nah disini musuh yang dibatu itu lagi nunggu perang yang di depan ya cuy disini agar si musuh itu tidak menembak kalian gimana caranya disitu tunggu yang di atas itu lagi perang ya cuy nah ketika pecah perang baru kalian menembak musuh yang lagi diam cuy nah disitu si musuh bakalan nggak nyadar karena dia lagi fokus ke musuh atau tatapannya ke musuh yang di depan cuy nah disini tips buat kalian semua yang pastinya house kill akan tetapi ada musuh yang disebelah kanan yang mengganggu kalian jangan masuk ke peperangan terlebih dahulu kalian cari dulu yang paling belakang disitu yang paling belakang yang nggak bakalan untung ketika kalian maju ya cuy kalian bakalan di sandwichnya disitu bakalan kalian ditembak di dua arah jadi kalian itu lebih baik untuk menyerang musuh yang pastinya paling belakang terlebih dahulu guys nah biasanya akan terjadi buyah ketika kalian menyerang musuh yang paling belakang ya cuy daripada kalian masuk atau rusuh ke banyak musuh ya cuy nah itu dia guys ya tips dan triknya menurut kalian gimana cuy kalian komentar di bawah kalau misalkan kalian ada ide bikin tips dan trik apalagi yang belum saya buat ataupun pastinya pengen bikin konten apa kalian komentar di bawah ya cuy oke saya Agusty Regan cabut dulu boy sub indo by broth3rmax